Intro Oke, sekarang kita belajar tentang Shaping Shaping adalah fungsi dari Corel Draw yang membantu kita untuk membuat sebuah objek baru dengan memotong atau menggabungkan 2 atau 3 objek lebih Oke, jadi seperti itu Nah, Shaping ini sangat dibutuhkan dan sangat berguna atau sering dipakai oleh desainer-desainer untuk mempercepat desainnya di dalam membuat sebuah karikatur seperti ini, ataupun faktor kartun, ataupun logo, banner, brosur, dan lain-lainnya Oke, sekarang kita mulai ke fungsi Well Tapi, sebelum saya jelaskan tentang fungsi Well dan fungsi-fungsi yang lainnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Raden Desain agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya agar teman-teman lebih cepat pintar dan bisa mendesain kemudian like dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah Oke, sekarang kita lanjut Well, ini adalah untuk menggabungkan 2 objek contohnya seperti ini saya contohkan di samping ini ya Nah, ini adalah fungsi Well Nah, ketika kita mengklik yang warna hijau ini kita klik yang warna hijau ini kemudian kita klik yang warna kuning maka akan tampil seperti ini Jadi, intinya jika kita menyeleksi 2 objek lebih itu akan muncul seperti ini Nah, ini yang akan memudahkan kita untuk membentuk sebuah objek baru Nah, caranya menyeleksi ini seperti apa? Pertama, adalah klik salah satu objeknya kemudian tekan shift kemudian klik objek yang satunya atau klik di sini, tahan lama tahan lama, paskan 2 objek ini kemudian lepas Nah, ini akan terseleksi 2-duanya Oke, disini ada beberapa fungsi dan cacanya yang pertama klik yang warna hijau kemudian klik yang warna kuning kemudian kita tekan menu Well perhatikan saya tekan klik Nah, maka 2 objek tadi akan bergabung menjadi 1 sehingga intinya pinggiran ini saja yang terbentuk Lalu, kenapa harus warna kuning? Kenapa tidak warna hijau? Karena kita mengklik yang hijau duluan kemudian kita baru mengklik yang warna kuning Nah, jika kita ingin yang warnanya ini menjadi hijau maka yang diklik duluan adalah yang warna kuning kemudian baru warna hijau shift, kemudian klik warna hijau maka ini akan membentuk sebuah objek yang sama tapi warnanya berbeda warna hijau Oke, jadi paham ya? Jadi, jika yang diklik duluan adalah warna hijau maka warnanya akan kuning, jika yang diklik duluan adalah warna kuning maka warnanya akan hijau jika cuma ada 2 warna yang diklik Oke, kemudian fungsi trim Trim ini adalah untuk memotong sebuah objek contohnya seperti ini Misalkan, disini ada warna hijau kemudian disini ada warna kuning Nah, saya mau memotong warna yang kuning caranya adalah klik yang warna hijau yang diklik pertama dia yang akan memotong kemudian klik yang warna kuning maka kuning ini akan terpotong contoh, saya klik trim trim itu disini klik maka yang kuning akan terpotong saya pindahkan nah, ini yang terpotong kemudian saya mau yang atas yang terpotong bukan atau yang hijau bukan yang kuning yang terpotong bisa juga tanpa merubah posisinya posisinya ini mau di atas ataupun di bawah tidak berpengaruh mana yang akan terpotong yang berpengaruh itu adalah yang diklik duluan jika yang diklik duluan adalah yang warna hijau maka yang warna hijau ini yang akan memotong jika yang warna kuning yang ingin memotong maka warna kuning yang diklik duluan walaupun dia ada di bawah saya klik kemudian saya klik yang warna hijau ingat tekan shift untuk menggabungkan atau menyeleksi kemudian saya klik hijau setelah tekan shift klik maka ini akan terpotong yang warna hijau saya klik terim ke sini nah, warna hijau yang akan terpotong jadi paham ya jadi yang diklik duluan dia yang akan memotong oke kemudian untuk apa namanya yang atas ataupun yang bawah caranya itu adalah misalkan ini yang mau diterok di bawah kemudian yang ini mau diterok di atas contohnya seperti ini nah, ini caranya adalah tekan shift kemudian pick up atau mau dikebawahkan yang kuning tekan shift kemudian pick down nah, ini untuk untuk ke atas satu per satu maka klik control kemudian pick up ini satu-satu dia akan ke atas satu-satu sesuai dengan objek yang dimasukkan pertama kali nah, biar cepat maka tekan shift kemudian pick up dia akan ada di paling atas kemudian shift pick down dia akan paling di bawah untuk lebih jelasnya klik link yang ada di pojok kanan atas untuk menjelaskan pick up dan pick down lebih jelas agar tonton mengerti oke, kemudian kita lanjut di fungsi selanjutnya fungsi selanjutnya adalah intersect intersect ini adalah mengambil sebuah bentuk objek baru dari dua objek yang berpapasan contohnya seperti ini saya hilangkan dulu warna hijaunya nah, disini ada bentuk seperti ini nah, ini yang akan kita ambil dan akan kita inginkan nah, caranya adalah yang pertama saya kasih warna hijau dulu klik yang warna hijau sorry, saya buat disini contohnya klik yang warna hijau kemudian klik yang warna kuning kemudian kita klik intersect set nah, disini kita akan mendapatkan sebuah objek baru objeknya warna kuning berarti kuning ini objek ini muncul di atasnya warna kuning ini oke, saya hapus nah, saya mau objeknya yang muncul itu ada di atasnya jauh nah, sama seperti tadi berarti yang di klik duluan adalah yang warna kuning maka objeknya itu akan muncul di atasnya warna hijau contoh, saya klik saya klik pertama warna kuning kemudian saya tekan shift kemudian saya tekan warna hijau kemudian saya tekan intersect klik maka objeknya akan ada di atasnya yang warna hijau jika sebaliknya saya klik yang warna hijau kemudian saya klik yang warna kuning maka objeknya akan ada di atas warna kuning ini saya pindah maka objeknya ini ada di atasnya warna kuning oke, kemudian kita lanjut di fungsi selanjutnya adalah simplify nah simplify ini sama dia seperti trim dia untuk memotong memotong apa namanya memotong objek tapi simplify ini bedanya yang terpotong itu yang di bagian bawah jadi tidak berpengaruh yang klik yang klik yang pasti yang akan terpotong itu adalah pasti yang bagian bawah contoh saya klik dan saya klik simplify set maka yang terpotong adalah bagian bawah saya contohkan lagi yang ada di bagian atas adalah yang warna kuning berarti yang akan terpotong adalah yang warna hijau oke paham ya kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya adalah front minus back nah ini apa ini sama dia memotong juga tetapi kalau kita klik dua objek ini yang akan terpotong adalah yang bagian atas jadi yang memotong itu adalah yang bagian bawah dan yang memotong dia akan langsung menghilang saya contohkan lagi yang ada di bagian bawah adalah yang ada di bagian bawah adalah yang warna hijau yang ada di bagian warna hijau maka yang warna hijau yang di bawah tadi yang akan memotong yang warna kuning dan yang warna hijau akan menghilang oke sekarang kita lanjut di fungsi selanjutnya yaitu back minus front nah ini adalah sebaliknya dari ini yang memotong adalah yang bagian atas dan yang bagian atas akan menghilang contoh saya klik ini disini ya apa namanya menunya klik maka yang warna hijau akan menghilang dan akan memotong warna kuning sebaliknya warna kuning akan saya taruh di atas maka yang akan memotong adalah yang warna kuning dan warna kuning ini akan menghilang nah seperti ini ya oke kemudian selanjutnya adalah create boundary nah ini ini hampir sama dengan weld yaitu menggabungkan tetapi kalau di weld tadi ininya langsung menjadi satu dan objeknya tadi menghilang dan menjadi satu maka ini tidak akan menghilang tapi membentuk subah objek baru contohnya saya klik sudah saya seleksi saya klik klik nah kemudian saya geser satu persatu saya geser nah ini saya geser ini tidak akan hilang tapi sudah membentuk subah objek baru yaitu dari garis luarnya seperti ini nah sudah selesai ya semudah itu karena memang ini ini mudah sekali jadi teman-teman jangan sampai berpikir bahwa ini sulit ini sangat mudah mudah sekali dan ini akan mempercepat teman-teman di dalam mendesain sebuah karya faktor seperti ini membuat logo seperti yang ada yang desain logo ini atau membuat logo-logo yang lain yang lebih bagus mungkin atau lebih keren lebih sulit nah itu akan mempercepat teman-teman di dalam mendesain yang teman-teman inginkan oke saya cukupkan disini untuk apa namanya materi shaping ini jika ada pertanyaan teman-teman tanya aja di kolom komentar ya dan kita akan lanjutkan untuk video-video selanjutnya di menu-menu koreldor yang lain agar teman-teman cepat bisa dan kita jangan lupa saya ingatkan kembali subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan materi dari Raden Desain oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati